Intro Artis Iris Bella kembali main sinetron setelah vakum 5 tahun karena mengurus anak. Mantan istri Amar Zoni itu mengaku belajar lagi menyesuaikan diri di lokasi syuting dan membagi waktu dengan beberapa hal. Iris Bella selama 5 tahun itu fokus mengurus rumah tangganya. Namun setelah sang anak sudah beranjak besar dan bisa dititipkan, ia merasa inilah waktu yang tepat untuk eksis lagi bermain sinetron. 5 tahun bukan waktu yang sebentar dan ada perubahan juga dalam lokasi. Jadi kayak gak bisa dibilang mulai dari nol lagi. Tapi memang ada beberapa hal yang aku pelajari lagi gitu. Ujarnya lewat zoom seperti dikutip dari situs berita detikhot.com. Iris Bella mengaku situasi dalam dunia sinetron kini berbeda dengan yang ia jalani 5 tahun lalu. Situasinya juga beda dari 5 tahun yang lalu. Apalagi aku pribadi perannya bukan cuma aktris, tapi seorang ibu juga sekarang, jadi lebih belajar membagi waktunya sih. Ucapnya lagi. Bintang film Madu Murni itu mengatakan tetap bisa membagi waktu dengan anak meski kembali main sinetron. Ia bahkan selalu bangun pagi untuk mempersiapkan berbagai hal sebelum meninggalkan buah hati kerja. Aku mulai gak terlalu pagi kayak jam 10 pagi. Nah aku dari subuh sudah mulai ngurusin anak-anak. Jadi alhamdulillah aku setiap hari selalu ada waktu untuk spend time bareng anak kayak misal nganterin sekolah. Habis itu berangkat syuting, tuturnya. Iris Bella juga suka dengan waktu syuting sinetron yang sekarang. Ia bisa pulang cepat untuk berjumpa anak-anak. Iris mengatakan kedua buah hatinya begitu kooperatif ketika ditinggal bekerja. Ia bersyukur untuk hal tersebut. Alhamdulillah mereka kooperatif banget, mereka nonton tayangan kita. Awalnya mereka bingung kenapa Mami nangis. Mami kenapa dikejar-kejar orang? Terus aku bilang itu cuma bohongan, itu cuma film, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!